Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-5. Hari ini kita akan bahas tentang Modern Neural Network untuk Conflusion Neural Network Architecture. Minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang basic dari Conflusion Neural Net yang dipropos oleh Hian Lekun di papernya tahun 1998. Jadi itu sudah hampir 25 tahun yang lalu. Nah dalam perjalanannya, di awal-awal Conflusion Neural Net, sebenarnya sebelumnya belum ada Conflusion Neural Net. Yang ada itu adalah Deep Feed-forward Neural Net atau biasa dikenal DNN. Jadi Deep Feed-forward Neural Net adalah Neural Network dengan hidden layer yang dalam. Pemahaman kita tentang itu sudah disummarize di sini, di lecture ke-2. Dan Wely juga sudah bantuin untuk nunjukin implementasinya di lecture ke-3. Saya harap semuanya sudah bisa bermain-main dengan PyTorch, TensorFlow. Ingat, ini bukan development dari stretch. Beda kayak bikin Android apps atau web apps. Kalau kita ngomong neural network, pasti kita nyari state-of-the-art model. Dan kita akan meniru atau mereproduce dengan data kita. Yang kita lakukan biasanya menambahkan tuning, hyperparameter. Kadang kita pakai teknik pre-trained, jadi networknya sudah di-pre-trained dengan data yang lain, yang mirip dengan data kita. Tapi kita tidak invent new arsitektur. Karena itu take 1 atau 2 PhD, lakukan heuristik atau coba-coba, sampai dia dapati arsitektur yang stabil. Di sini kita sudah belajar juga sebelumnya tentang konflusen neural net, bahwa ada penambahan layer automatic features extraction sebelum dia masuk ke dense layer. Dense layer di CNN itu adalah deep feed forward neural network yang kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, tapi kalau image saya masukkan ke deep feed forward neural network langsung, maka input layernya akan sangat bloated. Besar sekali. Tujuan penggunaan konflusen neural nets, yaitu melakukan proses features extraction, supaya yang masuk ke klasifier DNN di belakang, itu lebih sedikit features-nya. Contoh misalnya di sini 32x32, kita expect mungkin di ujungnya konflusen neural net itu tidak sebesar 32x32 piksel. Kita expect features yang lebih sedikit, sehingga kita bisa perform klasifikasi dengan DNN, itu dengan effort yang lebih sedikit. Oke, jadi memang terkesan layernya dalam, tapi sebenarnya layer convolution, relu, convolution, relu, max pool, ini adalah proses mengekstrak lapisan-lapisan features yang tersusun secara hirarkik dan spasial di dalam image, sehingga menjadi fitur yang benar-benar sudah clean, yang sudah clean dan siap masuk ke klasifier. Itu kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, pertemuan keempat, mudah-mudahan sudah bisa bikin linet, kemarin Weli sudah nunjukin bagaimana bikin linet. Jadi biasanya juga kita tidak bikin dari stretch. Kita ngerapihin kode yang ada. Search saja misalnya linet implementation, misalnya kalian lebih senang pakai PyTorch Lightning. Ini adalah versi abstraksi lebih tinggi dari PyTorch. Kalian cari PyTorch Lightning, pasti akan dapat. Banyak sekali orang sudah bikin, dan semua kalau kita ngomong linet, ya memang begitu arsitekturnya. Biasanya yang kita lakukan meng-adjust data set supaya pas, karena mungkin waktu linet dibikin pakai 32x32 gitu ya. Tapi misalnya data kalian ternyata cuma 24x24 atau yang lebih kecil. Mostly waktu kita adalah adjustment, bukan inventing di architecture. Bagaimana konfnet bekerja? Konfnet.js ini nunjukin animasinya. Ini ada pertanyaan dari Sinta kemarin. Apa sih yang terjadi di dalamnya? Kalian bisa lihat banyak di YouTube, how convolution bekerja di dalamnya. Tapi yang ini bagus sekali. Dia nunjukin setiap layer itu sebenarnya kayak mengekstrak lapisan-lapisan yang bertumpuk-tumpuk, sampai dia ngasilin di layer paling bawah sebelum masuk ke fully connected layer. Nah, kalau kita pakai linet seperti ini, apa sih yang kita lakuin kalau datanya data kita gitu ya? Misalnya, saya punya medical imaging data. Misalnya ada breast cancer tissue. Kalau kalian lihat breast cancer dataset, itu nanti harus ngomong sama dokter, ini yang buat dia jadi positif atau negatif ya. Breast cancer ini apa? darkness, atau intensity color-nya, darkness-nya, atau warnanya. Misalnya warna yang agak ke hitam-hitaman dengan yang merah ini berbeda gitu ya. Nah, itu harus di-confirm sama ahlinya, sehingga kita tahu kalau misalnya, oh ternyata warna nggak penting, tapi gumpalannya. Nah, itu kita bisa remove warnanya sebelum masuk ke convolution neural nets. Convolution neural nets hingga sekarang adalah state of the art untuk data spasial. Spesifik untuk medical imaging, itu ada beberapa teknik pre-processing yang waktu itu Nvidia bikin proyek namanya no my AI kalau nggak salah. Bentar, saya lupa. Medical imaging Monai. Proyek Monai dari Nvidia. Mereka bikin library, ini tinggal pip install Monai. itu biasanya bisa dipakai untuk pre-processing spesifik untuk data breast cancer, MRI, dan lain-lain. Di spesifik domain, biasanya juga ada pre-processing yang spesifik, sebaiknya cari library-nya. Contoh kayak misalnya di brain MRI. Jadi biasanya case-case computer vision, itu ada pre-processing yang sesuai dengan domain-nya. Kayak misalnya apakah 3D segmentation untuk brain cancer atau lung cancer itu sama? Jawabannya nggak. Karena ada domain spesifik di situ bahwa ada dokter yang menunjukkan ini, kansernya itu ada di sini. Oke. Nah, tapi apakah arsitektur kita invent? Jawabannya nggak. Oke. Pertanyaan kedua biasanya saya lihat di forum-forum adalah, apakah sudah selesai AI itu? Saya selalu bilang bahwa saya melihat AI itu is just a starting point sekarang. Kalau kalian belajar AI di tahun 2010, kayak waktu saya start, saya amaze sekali bahwa setiap minggu ada perubahan. Ada new proposal arsitektur, ada baca paper sampai kecapean saya. Sekarang arsitektur sudah jarang berubah, tapi the latest, kalau kalian search di sini misalnya image, classification, the latest trends itu pasti ada kata T, itu pasti ada intention, attention, atau transformer. jadi setelah arsitektur, kita mempertanyakan lagi, ini sebenarnya benar nggak sih? Bahwa kita cuma bisa di-plan ke conclusion ya. Dan saya juga amaze, kemarin ada paper dari, ini dari Microsoft Research ya. Jadi, dia pakai transformer, pure transformer. Nanti kita akan belajar transformer di pertemuan-pertemuan lanjutan setelah RNN, dan attention. Jadi, dia nggak, dia bandingkan dengan convolution, dia klaim bahwa saya bisa outperform convolution neural nets dengan transformer. Jadi, kalau saya lihat, even, kita udah berhenti utak-atik convolution neural net architecture, tapi ada pendekatan lain, kayak misalnya transformer, transformer block, dengan attention, ternyata itu masih bisa mengalahkan modern convolution neural net. Oke, nanti kita akan sampai sini. Kita akan bahas tentang attention dan transformer, supaya kalian bisa mengikuti topik ini dengan benar. Oke, so let's focus di, ini masih baru ya, swing transformer ini, dia nggak pakai convolution layer, dia pakai shifted windows dengan swing transformer, dia bandingkan dengan convolution neural net, dan ini tahun 2022, dia publish. So, masih bakal banyak amazing story yang kalian bisa dapetin ya. Hari ini kita akan masuk ke chapter di buku kita di Modern Conflusion Neural Net. Di sini ada pembahasan detailnya, tapi saya udah summarize this slide, supaya poin-poinnya kalian get the idea. Oke, kita akan belajar secara historical view dulu ya. Jadi kita akan belajar dari pemahaman kita tentang lean net. Jadi waktu tahun 98, kalian bisa cek historically, itu memang convolution neural net sudah ditemukan tahun 93 bahkan, demonya yang di YouTube gitu ya. tapi 98 papernya keluar untuk case handwritten recognition. Nah, kalau kita lihat, kenapa waktu itu tidak seheboh sekarang? Oke, jawabannya karena tahun 98 itu GPU belum ada. Sehingga apapun yang ditunjukin oleh Jan Lekun pada saat itu, itu di trainingnya lama dan, ya trainingnya bayangkinnya kalau nggak ada GPU ya, pakai convolution neural nets. Oke, sehingga meskipun sudah ada back propagation pada saat itu, tapi akselerasi komputasi masih CPU. Oke, dan CPU seperti kita tahu, itu 100 times slower dibanding GPU untuk komputasi aritmetik, seperti perkalian matrix, vektor, dan lain-lain. Nanti setelah ada GPU, semua ide-ide sebelumnya, kayak convolution neural net, recurrent neural net, itu akhirnya diutak-atik menjadi deep learning gitu ya. Nah, awalnya untuk komputer vision itu adalah ada perlombaan dari tahun 2010, disponsori oleh Google, namanya ImageNet, Large Scale Visual Recognition Challenge. Jadi Google bilang, saya kasih data set, image. Saya pengen lihat siapa yang paling improve compared to Lynette. Oke, Lynette tahun 98, jadi 20 tahun mereka butuhkan untuk bisa improve Lynette. So, ILSVRC, itu start dari 2010, pemenangnya itulah yang menjadi state of the art sampai saat ini. Oke, dalam konteks non-attention, non-transformer. Jadi, lomba ini sudah ditutup, baru ketemu namanya attention dan transformer. Transformer itu multi-head attention. Nanti kita akan sampai ke situ. Ceritanya akan sampai ke situ. Cuma sekarang kita pelajarin dulu, historically, gimana orang berpikir pada saat itu ya. Jadi, di perlombaan ini, dikasih data set dengan 14 juta annotated image dengan kategorinya mungkin banyak sekali, kategori 22, mungkin 21 ribu kategori ya. Terus ada 14 juta, terus sudah di annotate, misalnya ini image binatang, mobil, dan lain-lain. Oke, dan diperlombakan task-task computer vision. Kita sudah belajar task-task di computer vision itu seperti, pertama, sudah pasti recognition, yang kedua detection, yang ketiga, misalnya segmentation. Oke, jadi diperlombakan. Semua kampus-kampus terbaik di dunia berlomba di sini. Semua lab-lab research dari teknologi prinsipal berlomba di sini. Dan hasilnya itu benar-benar di-review oleh tim dari ELS VRC. Nah, dia berakhir di tahun 2015, tapi kalau lihat di sini, muncul di depan-depan itu VIT ini ya, tahun 2020, ya mungkin sekitar early 2020, itu muncul attention dan transformer. Jadi lomba itu sudah berhenti. Tapi kita masih tetap sering pakai resnet, pakai arsitektur-arsitektur pemenang dari lomba ELS VRC ini. Oke, maka penting buat kita pelajarin model-model sebelumnya, sehingga waktu kita belajar attention dan transformer, itu enggak lompat pengetahuan kita. Oke, let's say kita start dari LINET, ya. What next after LINET sejak tahun 1998, apa improvement di atas 2010 dari lomba ELS VRC. Oke, pemenang pertama itu tim dari University of Toronto dipimpin oleh Alex Krisvensky, kalau enggak salah dia sudah di Google sekarang ini, dulu juga Hinton di Google ya, mereka ini handle masalah classification, jadi dikasih image yang baru, dia bisa tahu ini mobil, motor, atau apa. Dan dia try untuk improve akurasi compared to LINET. Oke, dia claim bahwa dia bisa improve akurasinya, ya, significantly, makanya dia jadi pemenang lomba. Oke, setelah itu apa yang dia lakukan? Nah, di AlexNet Arsitektur ternyata dia introduce RELU. Kalau kalian lihat di LINET, dia pakenya tanha atau sigmoid, tapi ternyata komputasinya mahal, dia bilang pakai RELU aja. Terus dia udah bisa train di multiple GPU, kebetulan waktu itu GPU baru ditemukan, baru kita dari dunia game, ternyata baru dipakai atau diimplementasikan ke deep learning. Dia bisa train dengan multiple GPU, ini paper dulu sangat terkenal tahun 2010, saya baca waktu pertama kali keluar tahun 2012 kalau nggak salah. Oke, dia juga introduce local response normalization sama overlapping pool. Oke, nah semua teknik-teknik ini jangan memorize. Ya, kenapa? Karena kalau kalian cari arsitektur AlexNet, ya kalian akan lihat di kodenya, oh inilah namanya yang saya bilang LRN. LRN itu local response normalization. jadi kalau antar satu layer dengan layer lain, dia respon atau keluaran dari layer itu dia normalize supaya lebih smooth training-nya. Jadi jangan hafalin apa yang dia lakuin karena sudah disummarize oleh arsitektur. Kalau kalian search di Google AlexNet implementation di TensorFlow, you can easily find. Oke, dia menang tahun 2010 dan 2012 dan dia handle overfitting well, very well dengan dua teknik. Dia introduce dropout teknik, sekarang sudah ada di TensorFlow dan sudah ada di Pythorch. Saya tinggal panggil fungsi dropout. Dia juga introduce data augmentation. Kita coba lihat. Dari linet yang sebelah kiri, ini ada gambar. Ini maksudnya kalau kalian baca papernya, itu nggak dibuat-buat, ini bukan dipotong. Emang begitu di papernya, kalau kalian lihat. Emang gitu. Originalnya memang sebaiknya kalian baca papernya, scan read. Tapi jangan memorize, nggak ada gunanya. Tujuannya baca paper kan let the detail in the paper. Kalau kalian butuh, kalian go back to the paper. Ini memang kepotong yang memang sulit untuk digambarin full. Jadi itu ceritanya linet. Saya juga kaget dulu kenapa kepotong. Tapi gambar sebelah kanan yang dari D2L ini menjelaskan perbedaannya jauh lebih intuitif. Jadi dari image 28x28 waktu itu dicoba punyanya linet ke image yang RGB berwarna fail. Jadi kalau yang pakai AlexNet kita bisa pakai yang 3x224 x224 jadi di high resolution image pun masih bisa di handle disini. Bayangkan kalau yang sini cuma 28x28 gitu ya. Coba lihat dia punya arsitektur 5x5 conf 6 path 2 2x2 average full straight 2 lagi jangan dihapalin linet itu memang begini AlexNet coba lihat dia tambahin layer dulu ini karena dimensi inputnya memang gede jadi dia tambahin 11x11 convolution terus 3x3 max full terus sampai ke atas nah fully connected layernya aja ada 4096 keluarannya 100 disini fully connected layer start dari 120 oke keluarannya 10 oke jadi memang dia enlarge linet oke tapi tentu saja karena dia enlarge dia harus tambahin supaya how it works dia bilang jangan pakai sigmoid jangan pakai tanha pakai relu dia bilang sebaiknya ada local response normalization supaya waktu pindah layer antara convolution dan dense layer itu smooth gitu ya so pendekatan pendekatan itu diambil sampai stabil hingga sekarang kita bisa nikmatin AlexNet oke nah kalian bisa implement AlexNet sendiri saya serahkan ke mentor guru kita Wely untuk explore ya Wely Wely seneng nih kalau yang kayak begini selama ada programmingnya selama ada code-nya dia seneng kalau level saya kan kalau ada code-nya cari engineer yang terima otak atik tapi ya intinya begitu ya kalian harus tahu apa perubahannya dari Linet apa motivasinya don't get trapped on the detail karena memang ya begini kalau implement AlexNet gitu ya nah jarang sekali kita mencoba mengubah-ubah ininya kita selalu mencoba kalau kalian lihat di arsitektur Linet kita mencoba adjustment oh ternyata data kita bukan 32424 gitu ya ternyata data kita 3128128 gitu ya oke kita coba adjust disininya supaya bisa pas oke nah tapi apakah susunannya ini kamu mau ubah-ubah wah itu udah merubah arsitektur abis itu keadaan utak-atik lagi lama sekali kerjanya biasanya pekerjaan kita dari input adjustment input sama regularisasi oke misalnya kamu ketemu paper oh ini dia tambahin regularisasi ini saya coba oh ternyata jalan oke tidak ada rules tidak ada teori disini it's about heuristic coba-coba oke jadi enggak ada yang bilang berapa banyak layer ini untuk AlexNet saya bisa tambahin itu enggak ada rules saya rasa si Alex ini ngerjain ini untuk PhD tesisnya itu berdarah-darah juga trainingnya jaman tahun 2010 so don't try to repeat kesalahannya oke moving forward seperti tadi saya bilang arsitektur seperti ini sudah didisrupt sekarang dengan attention dan transformer tapi in many case kita masih tetap pakai karena banyak sekali model-model convolution neural net dipakai di speech speech technology atau image technology itu masih pakai arsitektur yang ini oke so let's move on ya di pemenang 2014 yang sampai sekarang juga banyak dipakai itu VGG Net ya VGG Net ini dari tim University of Oxford ya nah dia handle higher accuracy by increasing depth ya jadi waktu dia tetap diklasifikasi problemnya tapi VGG Net ini dia bilang saya bisa tambahin depth tambahin more layer dan ternyata masih increase akurasinya ya ini yang sekarang dibantah oleh transformer dan lain-lain dia bilang the game of adding more depth more layers itu udah selesai karena di transformer kita gak butuh adding more layers katanya jadi masih akan terus bergerak saya rasa ya jadi mungkin after transformer ada ide baru akan bergerak tapi for the sake of history kita gak akan pernah ninggalin model-model yang kita bahas hari ini jadi dia nambahin 19 weight layer nah dia kasih convolutional filter small convolutional filter dan dia adopt AlexNet punya ReLU dan LRN LRN itu local response normalization oke jadi dia adopt arsitektur sebelumnya tapi dia ditambahin layer dia handle overfitting dengan drop out techniques oke dia menang nah coba kalian lihat mereka bisa menang apa sih yang ditambahin sebenarnya nambahin layer ya kan sama ini nah tapi ide ini tidak akan datang tanpa huge effort di eksperimen oke jadi sampai sekarang VGNet itu pasti kita bilang the model after AlexNet oke walaupun sebenarnya dia cuma menambahkan layer sama small convolutional filter oke nah tapi coba lihat tuh arsitekturnya sebelah kiri ini AlexNet oke saking susahnya digambarin karena pake table lebih bagus katanya oke jadi ini again bukan untuk dihapalin ya ini for the sake of education kita ditampilin sama D2L booknya kita begini bahwa VGNet itu dia nambahin VGG block VGG block ini diulang-ulang di dalam layer ya apa isinya VGG block oke itu ternyata three configuration path satu ya ini juga sudah ada di mana sudah ada di AlexNet ya coba lihat tuh 3x3 convolution path satu path satu path satu terus ada max pull stride tapi ini dia looping dia grouping dan setelah itu dia bisa ngulang-ngulang ininya gitu jadi kayak bikin looping VGG block aja sebenarnya oke ya mungkin terlihat simple sekarang tapi pada saat itu kita bingung jadi waktu keluar ini ternyata akurasinya lebih bagus oke jadi kadang ini juga jadi opsi pada saat kita modeling image oke next ada pemenang ini agak nyeleneh ini dari NUS Singapore group penelitian dari NUS oke jadi dia bilang gini kalau di linear convolution layer oke itu saya pilih filter setelah itu saya kayak nge-scan image ini untuk ngasilin another another convoluted image gitu ya nah dia bilang sebaiknya jangan cuman nge-scan tapi sebaiknya ada MLP multi-layer perceptron diantaranya jadi ini kayak network ditanam di dalam network makanya disebut NIN ya dia enhance bukan masalah jadi di papernya dia nggak claim soal akurasi yang menariknya adalah dia claim soal discriminability bahwa kalau pakai NIN kita kemampuan mendiskriminate misalnya labelnya banyak itu jauh lebih bagus dibanding pakai convolution biasa kenapa? karena saya tambahin MLP layer network di dalam convolution neural nets jadi dia handle masalah discriminability oke nah apa yang dia lakukan ya terserah convolution layer kayak gimana tapi dia tambahin micro neural nets dalam bentuk MLP dan dia replace CNN-nya itu dengan micro convolution layer oke dia pakai relu sama kayak AlexNet dan dia pakai softmax layer untuk classification di ujungnya again jalan ya tapi kalau ditanya kenapa ini jalan kenapa ini jalan dan lain-lain ya semuanya heuristic jadi intinya dia nambahin network in network di layer layer convolution oke dia nambahin satu blok yang bisa di insert ke dalam convolution neural nets jadi kalau di compare dengan VGGNet ya mungkin VGGNet itu penambahan grouping VGG block dari AlexNet sedangkan NIN itu adalah penambahan grouping NIN block oke di dalam jangan dihafalin yang kita perlu ingat adalah nama arsitekturnya once kalian ingat nama arsitekturnya you can go detail ke paper atau ke buku kita yang kita adopt D2L yang ini disini juga ada NIN oke jadi dia jelasin gimana NIN bekerja oke nah cuma disini kan kodenya pendek-pendek compare to misalnya yang implementasi di GIT dan lain-lain kalian bisa cari banyak implementasi NIN implementasi atau code di deep learning never been bukan isunya disitu problemnya biasanya kita enggak ngerti mathematical modelnya ini apa sih teknik-teknik yang dia pakai di model ini sehingga kalaupun ada code-nya nothing we can do juga oke pemenang selanjutnya di 2014 juga ada tim dari Google yang handle efficient computing resources oke dia introduce going deeper dengan confusion tapi dia bilang even kalian going deeper oke utilization GPU-nya untuk compute itu bisa lebih efisien kalau pakai Google Net ya nah dia introduce konsep yang datang dari Hebian Principle Hebian Principle itu datang dari Neural Science ya jadi dia fokus ke efisiensi of computation resource bukan ke akurasi atau akurasi dari klasifikasi ya dia sinergi antara deep network dan computer vision dia introduce inception module ini yang sampai sekarang kita adopt di arsitektur arsitektur jadi inception module ini based on Hebian Principle ya itu adalah konsep di dalam Neural Science sampai sekarang kita pakai inception module ini di banyak modern neural nets oke dia nambahin deep network sampai 22 layer oke dia pakai dropout teknik dan data augmentation persis kayak teknik-teknik sebelumnya dia yang introduce inception module ini yang perlu kalian garis bawahi apa itu inception module so ide awalnya mereka problemnya itu bahwa kalau saya tambahin layer ternyata gampang overfit ya itu make sense karena terlalu banyak parameternya neural nets gitu ya nah bisa nggak saya handle overfitnya ada ide baru lagi nggak selain dari model-model sebelumnya nah ternyata dia belajar dari neural science ada yang namanya Hebian Principles bahwa sebenarnya neuron-neuron itu itu tidak firing atau tidak activating sendiri-sendiri tapi in grouping oke jadi janjian kalian neuron-neuronnya kalau saya activate kamu juga activate jadi kayak grouping gitu ya nah ini sebenarnya idenya bukan datang dari computer science ini tuh Hebian Principles datang dari neural scientist mereka bilang bahwa neuron itu fire together wire together nggak jalan sendiri-sendiri ya nah dari informasi ini dia bilang gimana kalau saya implement ide ini ke dalam model-model sebelumnya kayak misalnya VGGNet ya bisa nggak saya implement inception bisa nggak saya implement Hebian Principles nah akhirnya mereka datang dengan satu unique idea gimana kalau kita bikin inception module oke dia start dengan naive idea bahwa antara layer satu dengan layer itu dia lihat yang digambar A ini ya jadi dia tambahin inception module oke jadi kayak yang tadinya convolution convolution dilakukan secara sequential ini dilakukan barengan ini lihat disini dia grouping inception module first convolution second convolution fifth lima kali lima convolution sama pooling itu jadi satu grouping oke kenapa dibilang naif ya karena sebenarnya ini akan merusak dimensi datanya kalau lihat ya satu satu dilakuin secara paralel kenapa mereka lakukan sequential sebelumnya itu karena memang outputnya itu akan terpengaruh karena convolution kan tapi kalau dilakuin secara paralel seperti ini ya gimana gitu ya akhirnya mereka tambahin layer lagi untuk supaya dimensinya bisa direduce di dalam nah ini yang sampai sekarang kita pakai oke inception module dengan dimensionality reduction dengan dimension reduction bukan dimension reduction ya jadi dia tambahin layer namanya disebut inception layer dengan ini dia bisa nambahin banyak sekali layer ke dalam neural net convolution neural net oke jangan dihafalin bagaimana inception bekerja itu bahkan sudah ada di framework ya tapi kalian cuma butuh get the idea bahwa ini adalah teknik grouping supaya proses convolution bisa terjadi wired together sesuai dengan Hebian principle oke oke next semua modern neural net pakai batch normalization oke batch normalization ini bukan architectural design tapi sebenarnya teknik numerik ya tapi ini diintroduce oleh google tim yang sama yang bikin google net si sergey dan christian sejadi ini jadi katanya setiap player itu kan layer-layer neural net akan ngeluarin angka-angka numerik ya dan kalau saya tidak normalisasi ya kan itu proses dia training itu akan lama mencapai konvergensi itu problem ya kenapa problem ini terjadi karena ada fenomena yang dikenal dengan nama internal covariate shift oke pasti bahasa ini aneh di telinga kalian ya tapi kalau kita sebut covariate ya itu artinya ada perbedaan nilai antara antara variable-variable dalam satu set oke kenapa terjadi ya mungkin karena layer-nya banyak gitu ya nah jadi yang dia lakukan adalah ayo kita lakukan batch batch normalization bahwa dalam setiap batch data set mini batch yang masuk ke neural net itu saya normalize oke nah dia introduce teknik normalisasinya bahwa setiap input layer harus dinormalize oke setiap part of architecture atau bagian architecture harus dinormalize oke dan setiap mini batch harus saya normalize nah dia introduce tekniknya ada mini batch min mini batch varian normalize sama scale dan shift oke batch normalization sudah masuk di framework tensorflow dan pytorch ya jadi kalian kalau lihat batch normalization in tensorflow itu sudah ada karena ini memang teknik yang proven untuk mempercepat konvergensi pada saat kita training biasanya tinggal manggil satu fungsi untuk batch normalization oke jadi jangan terganggu dengan oh ini saya harus implement nih algoritma ini enggak sudah ada library untuk lakuin itu ya cuman kita harus tahu how it works ya bahwa ini dulu ada papernya dari google untuk menghandle masalah internal covariate shift oke it's good so gak berhenti di situ ya tahun 2015 Microsoft gak mau kalah kan masa google aja yang menang gitu dia bilang nah keming ini satu brilliant engineers di dimana Microsoft orang dia mungkin dia pola pikirnya dia ngeliat wah ini udah main-main inception inception udah ada gitu ya dari timnya google apalagi sih yang bisa kita ini yang kita bisa ide gitu ya terutama masalah akurasi sebenarnya akurasi itu udah susah banget dikalahin si google net sama VGG net ya jadi ide sebelumnya itu bilang tambahin layer get more akurasi gitu ya tapi bisa gak ada ide lain selain tambahin layer nah kenapa orang ini saya bilang smart brilliant ya karena dia bisa ngeliat hal lain jadi dia bilang mungkin kalau kita yang penelitian pada saat itu agak sulit untuk ngeliatnya tapi dia lihat bisa gak kita reformulasikan kita rethinking kita revamp tiap layer itu kayak belajar residual function oke nah residual function itu kayak misalnya dari X ya ini di layer residual building block itu kayak ada satu fungsi ya yang nanti pada saat di berikutnya setelah di layer ini itu kayak X ditambah satu fungsi residual FX yang saya gak tahu FX nya itu apa oke tapi sebenarnya waktu dia pindah layer itu kayak ada satu residual jadi dari X ditambah FX gitu ide ini brilliant menurut saya sampai sekarang juga kalau saya disuruh pilih VGG Google Net saya lebih cenderung pakai ResNet karena ini ya karena memang setiap layer itu pasti ada sesuatu terjadi dan sesuatu itu saya bilang aja residual function oke dan saya pelajari selama training bahwa saya bawa ada satu fungsi dari input X tambah FX gitu idenya sesimpel itu tapi ternyata dia bisa ngalahin VGG Net dia bisa dia lihat nih layer-layer residual ini yang kayak kabel-kabel hitam ini di layer sini oke aduh ini saking panjangnya gambarnya susah banget dari VGG dan mereka bisa bikin sampai 152 layer dengan dengan residual function oke jadi networknya itu masih capable to train up to 152 layer karena ada residual function oke bahwa setiap layer itu sebenarnya transfer informasi ke yang lainnya informasi itu namanya FX ya again jangan dihapalin saya juga sampai sekarang gak hafal ini cuman saya tahu bahwa KMingli bikin residual idea ya Google Net misalnya introduce inception itu yang penting gitu bukan ngapalin architecture layer keberapa ini itu gak ada gunanya juga gitu intinya nanti kalian harus nyari ResNet implementation dan mengerti based on original idea dari authornya oke oke berhenti sampai disitu kah 2015 ternyata gak juga ada tim dari Cornell University kerjasama Facebook kerjasama Singhua University bikin DanceNet oke nah kita selalu kalau baca papernya selalu lihat problem apa yang dia handle oke nah disini dia interesting dia masih belum selesai dengan improving akurasi dengan network yang lebih dalam oke nah tapi idenya menurut saya DanceNet ini cuman sedikit berbeda dengan idenya apa KMingli ya KMingli udah introduce residual function tapi dia anggap coba lihat nih gambarnya ya DanceBlock itu bahwa sebenarnya residualnya atau connectivity antar layernya itu bisa multiple oke nah either ini datang dari nyoba-nyoba atau datang dari dia punya brilliant idea kayak KMingli tapi saya ngeliat ini cuman kayak dari sini ya yang tadinya per layer ada residual function kalau ini saya wire together dengan beberapa layer oke nah dia bilang approach-nya ini untuk make sure bahwa ada maksimum information flow between lebih banyak layer compared to apa ResNet dia connect all layer bahkan oke sehingga fitur map dari tiap-tiap layer itu bisa berhubungan satu sama lain oke dan dia berhasil ya ini yang menarik karena dia berhasil dia bisa improve akurasi tapi kalau di compare antara ResNet dan DanceNet biasanya nggak jauh-jauh banget bedanya oke nah tapi kalau saya sekarang misalnya ada case untuk image pasti saya akan looking on ResNet dan DanceNet yang lain-lain itu historical path kecuali memang data saya nggak bisa saya train dengan ResNet dan DanceNet oke jadi kalau saya bilang modern architecture CNN itu bisa berakhir di ResNet dan DanceNet tapi apakah peneliti diam nah itu jawabannya nggak jadi we are not done yet kalau kita lihat di tahun 2020 ke atas pemenang-pemenang classification untuk image itu udah mulai memasukkan attention ya kita nggak akan bahas sekarang attention kita akan bahas setelah kita bahas RNN supaya lihat dulu ya modelnya nah sebenarnya modern CNN ini tidak adil sebenarnya kalau kita nggak masukin attention dan transformer karena pemenangnya sekarang attention dan transformer gitu ya cuman saya tunda untuk jelasin attention dan transformer setelah kita belajar Recurrent Neural Net terutama LSTM setelah itu baru kita lihat tinjau balik lagi kalau ditanya sekarang siapa yang terbaik saya juga agak shock lihat punya Microsoft bahwa dia nggak pakai Confusion yang Swin tadi ternyata dia bisa outperform Confusion Neural Net apakah akan berhenti saya rasa nggak bisa jadi antara kalian ada yang brilliant idea bikin something yang kalian bisa outperform yang lain I don't know jadi AI ini it's just started kayak waktu kita bikin mesin uap sampai sekarang jadi roket ini mungkin masih zamannya teori termodinamika Carnot we're not done yet selain itu ada transformer ini yang tadi dikembangkan lagi oleh Microsoft dia mungkin inspired by paper ini ya scaling vision transformer ternyata untuk computer vision bisa pakai transformer transformer itu adalah multi head attention nah attention itu ya kayak kita kayak manusia kalau kita ngeliat ini apakah kita lihat semua dengan fokus yang seragam kalau saya lihat tulisan ini saya pasti hanya ada satu di satu tempat saya nggak akan punya fokus yang sama ke semua text yang ada di sini that's attention oke nah kalau saya bisa mengchange attention saya sesuai dengan saya maunya kemana ngeliatnya gitu ya that's transformer nah itu merubah banyak di modern deep learning kita akan belajar itu nanti hari ini kita cukupkan sampai di dense net kadang yang common question adalah kalau saya punya data set apakah model apa yang saya pakai ya nah tidak ada yang bilang data set kita bisa saya map ke specific model jadi selalu kita coba nah itu pentingnya kalian tahu apa perubahan dari ini ke sini ya Alex net try to improve akurasi dari linnet VGG net juga begitu oke google net juga begitu jadi kalau kalian mau more akurasi then you have to move from linnet alexnet vg net google net resnet dan dense net oke nah tapi kadang-kadang kendala utama adalah data kalian gak banyak agak beda kalau kita bermain dengan data publik seperti emnis image net ya kan itu udah ada orang yang baik hati sekali ngasih kita data coba bayangkan misalnya ada satu rumah sakit pengen bikin early detection untuk breast cancer dari tisu dia gak punya data setnya oke dia punya alatnya kita bisa produce image-nya dia punya dokter gak cukup untuk nge-label 10 ribu data oke oke ternyata cuma ada tiga dokter ahli di rumah sakit itu nah dokter ahli ini bisa di-freeze gak supaya gak ngapa-ngapain selama tiga bulan oke so we always have to deal dengan kompleksitas data pembuatan data oke nah in case of breast cancer tadi banyak company-company sekarang fokus untuk bikin data banks kadang-kadang dia udah lakukan itu dan dia jual of course dia jual mahal ya tapi tentu saja tidak lebih mahal dibanding kita freeze tiga dokter ahli breast cancer untuk gak ngelakuin apa-apa selama tiga bulan ya so selalu masalahnya data bukan di model ya oke nah di model yang menjadi masalah adalah do you understand model yang kalian pakai secara matematical model apa enggak ya kalau cuman pakai secara buta-buta ya itu kayak apa ya ya enggak akan kemana-mana gitu ya jadi yang make you as an AI engineer adalah pemahaman konseptual kalian model-model yang dipakai ini kalau praktikalnya saya rasa selama kalian rajin-rajin nyari di papers with code nyari di github ini bidang yang open banget orang enggak mau keep for themselves jadi harusnya semua model yang even yang tahun 2022 pasti ada di github modelnya jadi don't worry soal implementasi model dengan python more worry dengan saya ngerti enggak ceritanya dari awal sehingga waktu pakai densenet kalian tahu oh itu resnet resnetnya dia bikin multilayers gitu kan residual function ya enggak waktu pakai google net kalian tahu itu sebelumnya ada vggnet cuma dia tambahin inception itu dari heavy and principle nah konsep-konsep itu yang much more important untuk bikin kalian sukses jadi AI engineer oke materinya sampai situ kita udah selesai di bab modern internet gila kalian ini cepat ini cukup cepat nah kita juga thanks to Wely ya ini effortnya juga enggak sederhana jadi Wely punya practical learningnya juga menurut saya akan sangat sejalan jadi course nya ada di sini kita oke tapi Wely nambahin yang di practical deep learning oke so ya mungkin sekarang belum terlalu banyak saya rasa view nya tapi sooner or later itu memang takes time kalau di youtube ya jadi jangan berkecil hati saya waktu bikin RAM archery yang ngeliat cuma 10-20 udah seneng gitu ya setelah saya enggak ngeliat ngeliat lagi kok jadi 5 ribu memang gitu apa ininya ya tapi just fokus untuk produce good quality of tutorial it will live forever oke sampai disitu nanti hasil rekamannya akan selalu ada di playlist yang di deep learning kita udah pernah udah selesai yang machine learning ini udah selesai course nya tadi pagi di yang deep learning yang akan terus saya berharap kita bisa terus belajar sampai attention transformer bahkan mungkin sampai self-supervised learning generative learning ya di deep learning course ini oke ada pertanyaan silahkan kita masih punya waktu mungkin 5-10 menit izin bertanya Pak Rizman silahkan Edwin ya Bapak kan bilang di minggu lalu ya kalau misalkan tergantung dari data jadi kita sebaiknya mulai dari yang paling sederhana dulu yang linet dulu Pak baru move ke yang lebih advance kalau saya perhatikan dari AlexNet itu kan udah outputnya 1000 terakhir ya Pak 4096 terus terakhir 1000 dan selanjutnya itu mirip-mirip Pak 4096 1000 4096 1000 nah apakah dari linet kita bisa langsung loncat ke apa namanya ke google net ya Pak itu nanti constraintnya data sih karena waktu dari linet itu kan coba lihat arsitekturnya ujungnya kan cuma 10 ya betul Pak kecil kan karena MNIST ini cuma 10 kan jadi fully connected layer ujungnya itu pasti 10 tuh ya nah tapi kalau saya mau gedein artinya kan saya gedein ke belakang lagi kan jadi kalau labelnya sedikit dan datanya sedikit ya itu linet tapi kalau labelnya udah mulai banyak dan datanya cukup nah itu baru kita bisa improve saya selalu saranin gitu coba dulu linet lah ya kan cuma linet ada keterbatasannya karena FC ujungnya itu MNIST jadi kalian harus ubah FC-nya ya kalau misalnya ternyata kategorinya banyak lebih dari 10 nah waktu move ke depan kalian lihat historicalnya kan itu kan semua try to get better akurasi dengan deeper network ya ya dengan ide-ide banyak lah inception tadi kalian udah liat inception kalian udah liat apa residual kalian udah liat dense net dengan multi residual gitu kan jadi semuanya fight for more akurasi nah saran saya jangan langsung lompat sih coba try Alexnet dulu gitu kan dari linet oke habis itu coba ke atasnya karena makin bergerak kalian ke arsitektur lebih deep makin besar data yang dibutuhkan ntar ujung-ujungnya datanya kurang oke mungkin karena itu ya Pak ya kayak misalkan apa sih kebanyakan apa sih titik-titik itu dan karena dia deep bisa malah overfitting gitu kali ya Pak easy overfitting kalau dia deep easy overfitting karena anggaplah satu weight parameter itu bisa memorize satu data ya misalnya satu image ya atau satu fitur semakin banyak weight parameter semakin easy overfitting siap oke Pak ya nah yang contoh sekarang kayak di medical imaging ya itu mereka mungkin maksimum dan snett sama resnet oke karena pola-pola medical imaging kayak yang di Monai ya coba kita cek yang Monai Project ini rencananya kita nanti akan ada workshop sama UI nih bootcamp ya untuk medical imaging ya kan pola-polanya beda sama apa ya mobil, motor gitu ya ini lihat Project Monai ini bikin library untuk spesifik tambahan library untuk data preprocessing label gitu ya untuk medical imaging nah kalau lihat di modelnya nanti masuk ke getting started nah belum tentu dia support semua sih karena tiap-tiap data itu punya karakteristik sendiri misalnya kalau di classification ya mungkin dia resnet terakhir ini dia setup import directory download data set image mana modelnya mana model retrain define preload data set pre-network optimizer dense net kan dia pakai dense net terakhir tapi belum pakai transformer belum pakai attention nah in case misalnya kalian coba misalnya pakai yang tadi yang punya microsoft ya itu baru banget swing transformer oke ya bisa jadi hasilnya bisa lebih jelek bisa lebih baik who knows until we try gitu ya oke intinya sih start from simple model sih Edwin baru kita kalau kita mau improve akurasi kan kita tahu pathnya dari net kita ke Alexnet Alexnet gak cukup mau improve akurasi let's try google net ujungnya dense net setelah itu harus main attention dan transformer siap Pak Risman ya thank you Pak udah lagi yang mau nanya so don't worry masalah kodenya biasanya kita modifikasi kode kok bukan develop dari stretch lebih susah bikin android aplikasi sebenarnya kalau udah ngerti ini ya mathematical model ada lagi yang mau nanya saya mau nanya Pak oke izin bertanya Pak Tinta penasaran tadi yang bagian VGGnet dia tuh bilang higher accuracy by increasing depth nah kenapa dia kasih 19 layer ya Pak kenapa kalau dia cuma membatasi segitu penasaran aja Pak mungkin kecapean kali dia jadi gini jadi gini kamu pernah bayangin hierarkic features gak ya kayak features yang numpuk-numpuk gitu loh hierarkic features ya jadi kayak features numpuk-numpuk kelipet-lipet kayak kue lapis gitu ya nah saya tuh selalu pemikiran saya itu convolution ini sebenarnya kayak teknik untuk mengekstrak gitu kan features yang hierarkik gitu ya kayak ya gini lah ya nih yang deep neural network ini ini kan sebenarnya ada features yang ada yang numpuk ada yang belok sini dan lain-lain dan dia mampu untuk mengekstrak gitu ya jadi semakin banyak layer convolution harusnya semakin tinggi kemampuannya mengekstrak di paper awalnya itu dia bilang dia bisa low level features mid level features high level features kan nah artinya kalau semakin gak banyak layer saya tambahin emang semakin banyak features dia bisa ekstrak gitu kan itu ide besar itu kenapa mereka percaya kalau saya tambahin more depth convolution layer dia bisa get more akurasi karena lebih banyak features penting dia bisa ekstrak gitu ya nah tapi ingat misalnya saya punya data image net yang ini atau gambar muka manusia nih compare to misalnya tadi yang melihat medical imaging bisa jadi featuresnya gambar muka manusia kan lebih banyak ya dibanding misalnya breast cancer artinya apa data set itu juga punya keterbatasan features yang untuk diekstrak jadi even saya tambahin layer nya bisa jadi gak helping kan oke nah problem kita adalah kita gak tahu berapa banyak features di dalamnya kan jadi kita jadi nyoba-nyoba gitu tapi jangan sampai modelnya overkill yang kayak tadi Edwin bilang overfit gitu ya karena bisa jadi memang tidak banyak featuresnya di dalam breast cancer compare to misalnya saya mau bedain muka gitu ya orang kan alisnya bisa beda tiap ini bisa jadi bibirnya hidungnya gitu ya tapi kalau breast cancer kan mungkin cuma intensity density gitu ya jadi even misalnya saya pakai model yang advance banget untuk ekstrak hirarkic features tapi ternyata memang features di data saya gak banyak gak sebanyak itu bisa jadi overkill modelnya oh baik Bapak dapat dimengerti terima kasih Pak Risman intuisi itu yang Sinta harus bisa punya ya bahwa purpose of conclusion layer itu adalah hirarkic features extractor tapi kalau featuresnya gak banyak ngapain saya tambahin juga lebih banyak extractor gitu ya nah itu yang harus dibalansi iya Bapak baik terima kasih udah lagi silahkan izin bertanya Pak Risman untuk satu satu arsitektur kan ada semacam tuning gitu ya Pak tuning di input sama tuning di akhirnya di FC kira-kira step-step apa aja ya Pak yang perlu kita tuning dan pertanyaannya juga apakah ketika kita coba satu arsitektur kemudian kita dapat hasilnya A misalkan apakah kita coba tuning dulu baru pindah arsitektur atau pindah arsitektur dulu cobain dulu semuanya baru kita tuning Pak oke good question so saya misalnya misalnya coba ya kalian misalnya coba anggap model itu black box gitu ya bisa linet bisa alexnet aset lagi gitu kan nah waktu kamu ambil this model pasti dia juga punya data set kan sampelnya ya where the model is worth oke saya anggap kayak gini misalnya dia ada contoh pakai data set image beberapa gitu nah mungkin disini dia 24x24 disini ada yang kalian bisa dapat contoh 32x32 kalau saya bilang high resolution itu biasanya di 128 ke atas oke setahu saya linet itu dulu 32x32 atau 24x24 dia di low resolution disini kalau udah high resolution misalnya kalian harus cari baseline model yang works oke nah next problem kalian itu pasti data set kalian gitu kan misalnya data set kalian itu data set kalian itu ada di posisi mana gitu ya so kalian harus tahu modelnya jalan gak misalnya data set kalian disini 64x64 modelnya jalan gak kalau gak kalian harus adjust oke apa yang harus di adjust ya input layer-nya tadi jadi kalian harus tambahin script mungkin untuk adjust ya cara paling gampang sih kalau modelnya udah jalan dengan 32x32 kalian turunin resolusinya ini kan jadi disini cuman make lower resolution oke tapi jarang sekali orang berpikir untuk ubah arsitektur oke jadi dianggap ini black box di tengah ini nah paling biasanya kalau udah jalan nih dengan model vanilla panelnya nanti dia bilang oh boleh gak ya saya tambahin drop out boleh gak ya saya tambahin apa regularization oke jadi ininya kita anggap biasanya reuse kita harus selalu reuse nah di area mana kita biasa bekerja ya either saya reduce resolusi gitu kan atau diregularisasi kadang-kadang juga ada yang pakai warna kan bisa jadi tiga kali gini ya jadi effort kita banyakan di layer kesini sama regularisasi oke dan biasanya kita nyari-nyari di paper enggak kalau kita mau mencoba-coba sendiri waktunya enggak cukup untuk development menjawab Edwin menjawab Pak Risman jadi kita tuning dulu ya Pak ya baru pindah arsitektur ya Pak ya saran saya sih kamu kalau misalnya kebetulan modelnya kamu pakai AlexNet terus dia ternyata pernah ada contoh kodenya di 3x 32x32 kamu reduce dulu resolusinya datamu kan jalan enggak nah habis itu kamu cari cara supaya disini bisa datanya 128x128 biasanya harus nyari paper lagi apa yang dia lakukan supaya AlexNetnya bekerja dengan RGB tinggi ini siap Pak Risman terima kasih Pak sama semua modul-modul preprocessing ya kan nanti akan dipakai untuk data baru ya bukan untuk data training misalnya ada data baru saya mau cari labelnya apa ya dia harus melalui proses preprocessing yang sama jadi dari raw data misalnya kalian dari mesin medical atau dari kamera gitu nah dia harus diproses yang sama supaya masuk ke model untuk proses inference proses inference itu proses setelah training network parameternya kan udah tahu kita kasih data baru dia bisa kasih kelasnya atau labelnya jadi preprocessing stepnya itu harus kalian keep konsisten oke preprocessing itu banyak ya bisa bikin center kalau lihat data MNIST kemarin siapa yang nanya MNIST data set ya ini emang datangnya udah begini datanya kan enggak ya ini kan udah center ya kan udah enggak kebolak-balik gitu loh nah data raw itu pasti enggak begini kan ada someone do the job for us ini nah itu yang disebut preprocessing bahwa datanya udah center semuanya udah sama size-nya nah itu kadang-kadang harus kalian bikin tambahan effort lah untuk coding biasanya pakai OpenCV oke banyak fungsi-fungsi di OpenCV untuk sentral seragamin resolusi gitu-gitu oke OpenCV di Python oke masih ada saya harus antigen mungkin kita sudahin dulu ya saya mau terbang ke Korea harus antigen jam 1130 Korea Utara Pak kalau Korea Utara bisa jadi saya enggak bisa pulang di seluruh research roket Pak gak AI oke so have fun dengan coba-cobanya ya kalian udah di pertemuan kelima kalau kalian bisa ngikut luar biasa sih kalian kalau enggak dibantuin Weli berat-berat aman 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 ya sama belajar ya thank you semuanya